Dampak dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau EKL di Kalimantan Timur membuat bisnis penginapan di sekitar EKL semakin menjamur. Meskipun kini telah tersedia puluhan titik penginapan di sekitar EKL, ternyata mayoritas penginapan itu justru tak pernah sepi pengunjung. Fenomena menjamurnya titik-titik penginapan baru di sekitar kawasan EKL, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, telah berhasil mendongkrak taraf perekonomian masyarakat setempat, seperti yang dirasakan oleh Selvi Maulida, salah seorang warga yang lahir di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Sudah dua tahun terakhir, Selvi Maulida bersama sang suami mulai belajar menekuni usaha penginapan di Kecamatan Sepaku yang hanya berjarak sekira 25 menit perjalanan menuju ke EKL. Selvi mengatakan awalnya sempat ragu untuk terjun ke bisnis penginapan, pasalnya saat itu Presiden Joko Widodo hanya sebatas mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta kesebagian wilayah di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, sejak Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kecamatan Sepaku untuk meninjau lokasi proyek pembangunan EKL, sejak itulah akhirnya muncul keyakinan untuk menekuni usaha penginapan. Awalnya, Selvi bersama sang suami hanya mampu membangun dua kamar penginapan yang terletak di atas lahan belakang rumahnya. Namun, seiring dengan perkembangan pembangunan di EKL, ternyata berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan tamu ke EKL. Selvi mengaku semakin tinggi jumlah kunjungan ke EKL, berdampak pada melonjaknya jumlah pengunjung di penginapan miliknya. Setelah dua tahun menekuni usaha penginapan, kini penginapan miliknya berkembang menjadi sebelas kamar. Semenjak EKL hadir di Kecamatan Sepaku, ternyata telah membuka beragam peluang usaha baru bagi masyarakat setempat, salah satunya adalah di bidang penginapan. Saat ini jumlah kunjungan wisatawan ataupun tamu negara yang berkunjung ke EKL masih cukup tinggi, sehingga mayoritas penginapan di sekitar EKL pun tak pernah sepi pengunjung.